Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fira Widyarti, peserta Latsar CPNS 2021, Kabupaten Bengkulu Tengah Kali ini saya akan membahas mengenai etika pelayanan publik yang ada di Indonesia Berikut penjelasannya Dalam satu sumber beripa menyebutkan bahwa Etika pelayanan publik atau etika publik dari Oknum Staff yang ada di Indramayu Sangatlah buruk Dimana bersama berita ini didapat informasi bahwa Staff melanggar kode etik yaitu dengan berbuat dan berkata kasar kepada Warga yang ingin meminta pelayanan publik kepada staff dan instansi Selain itu juga mereka telah melanggar kode etik kejujuran Dimana pada saat Para warga ingin Meminta keterangan kepada Para staff Tentang jadwal pelayanan Para staff mengatakan bahwa mereka Harusnya Ada pada jam istirahat Akan tetapi setelah warga menunggu Ternyata Waktu itu adalah waktu jam kerja Sehingga etika-etika Tersebut telah dilanggar oleh para staff Pelanggaran kode etik kedua Yaitu Adanya pembeda-bedaan Artinya Pemberlakuan Perlakuan yang tidak adil Terhadap suatu golongan dan suatu pihak Dimana pada berita ini kita dapat ketahui Bahwa adanya Pembedaan perlakuan pelayanan publik Atau pelanggaran etika publik Dalam sisi Pembedaan Perlakuan kepada Pasien yang menggunakan kartu BPJS Padahal seharusnya Pasien yang menggunakan kartu BPJS Lebih terlebih dahulu dilayani Akan tetapi Dalam hal ini Pada berita ini Seorang ibu yang sedang Ingin melahirkan Menggunakan kartu BPJS Pelayanannya itu Terlebih dahulu oleh Pihak rumah sakit Sehingga kode etik Berlakukan Pasien dengan sama Sudah dilanggar oleh Para staff Potret selanjutnya Menunjukkan Adanya Pelanggaran kode etik Yakni bermalas-malasan Yang dilakukan oleh Oknum PNS Pada jam kerja Seharusnya pada jam kerja Para pegawai negeri sipil Atau pelayan masyarakat ini Seharusnya Perpegang teguh pada kode etik Instansi mereka Untuk Masuk dan Stand by Dalam melaksanakan tugas Di jam kerja Oleh karenanya Oknum PNS ini Seharusnya mendapatkan Punishment yang selayaknya Selanjutnya Ada potret Dimana Terdapat Absen ganda Para Staff Atau pegawai Yang nakal Hal ini seringkali Muncul dan terjadi Di masyarakat Atau Di Kalangan Pegawai Di seluruh Indonesia Dimana Seringkali Adanya Absensi Atau Absen Yang dimanipulasi Untuk kepentingan Pribadi Individu Maupun instansi Mereka berusaha Untuk memanipulasi Absensi Yang melanggar Kode etik kejujuran Sebenarnya Pada dasarnya Dan melanggar Kode etik instansi Yaitu Kedisiplinan Pada umumnya Oleh karenanya Hal ini Perlu ditelanjuti Dengan tegas Dan dimulai Dari Pimpinan instansi Terlebih dahulu Sehingga Dalam artiannya Pimpinan instansi Harus Menegakkan Perilaku Tertib Dan disiplin Kepada bawahan Sehingga Tidak adanya Absenan Atau Absen Yang double Demi tujuan Pribadi Maupun Demi tujuan Instansi Apa solusi Untuk etika publik Pada masa pandemi Saat sekarang ini Ya Masa pandemi Saat sekarang ini Menjadikan Pelanggaran-pelanggaran Etika publik Seperti yang sudah saya sebutkan Sangat sekali Mungkin terjadi Dikarenakan Ketidak Ketatnya Peraturan Atau aturan Yang ada Yang berlaku Di Instansi Kemungkinan Ada absensi Yang memang Tidak Tidak Sepenuhnya Dicek Oleh atasan Ataupun Tidak Terkontrol Tidak Termonitoring Dan tidak Terevaluasinya Kegiatan Dikarenakan Adanya Pemakluman Pada masa Pandemi Akan tetapi Sebenarnya Ada Cara penjagaan Preventif Yang bisa kita lakukan Yang pertama Adanya Penegakan Secara Jelas Tentang Aturan-aturan Yang ada Meskipun Saat ini Pada masa pandemi Kemudian Yang kedua Saya yakin Bahwa Terdapat CCTV Pengecekan Berkala Atau Penggunaan Secara Otomatis Evaluasi Dan monitoring Melalui Smartphone Sangat mungkin Untuk dilakukan Sehingga Apapun yang Terjadi Dan dilakukan Di dalam Instansi Itu dapat Dipantau Oleh atasan Instansi Itu dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh